Pemirsa meski presiden dan wakil presiden baru belum meresmi terpilih, namun program besutan Capres Prabowo Subianto Makan Siang Gratis mulai dibahas di sidang kabinet. Program ini rencananya dimulai 2025 dengan anggaran tahap awal hingga 120 triliun rupiah per tahun. Program Makan Siang Gratis besukan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Anggaran Makan Siang Gratis dipatok 15 ribu rupiah per anak. Biaya ini diluar anggaran susu gratis. Ada pun target penerima mencapai 82,9 juta anak. Meski Capres-Cawapres baru belum resmi terpilih, namun program ini sudah mulai dibahas pada sidang kabinet di Istana Kepresidenan Senin kemarin. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Makan Gratis sebenarnya sudah menjadi budaya di Indonesia. Pemerintah hanya ingin memformalkan sebagai sebuah kebijakan. Itu belum dibicarakan, tapi buat teman-teman kan ingat, di sekolah-sekolah kan makan, atau di pesantren-pesantren kan orang terbiasa diberikan makan. Jadi perilaku atau budaya makan bersama atau makan gratis ini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia sudah terjadi. Anggaran segitu sesuai enggak sih Pak dengan program isi piring itu Pak? Kalau anggaran, mereka pasti lebih besar juga saya, karena makanya lebih banyak. Isi piring itu kan untuk 5 tahun ke bawah. Tapi 15 ribu cukup enggak sih Pak untuk pemenuhan gizi, anak-anak? Makan siang gratis rencananya akan dimulai tahun 2025 secara bertahap. Untuk tahap awal saja, program ini membutuhkan anggaran hingga 120 triliun rupiah per tahun.